Intro Kamis 28 Juli 2022, Universitas Musamus melepas sebanyak 276 mahasiswa Universitas Musamus yang lolos pada program pertukaran mahasiswa Merdeka II atau PMM II yang berasal dari 6 fakultas di Universitas Musamus tersebar pada 55 universitas pada 16 provinsi di Indonesia Tahun ini adalah tahun pertama Universitas Musamus mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka baik sebagai perguruan tinggi pengirim maupun penerima Antusiasme mahasiswa sangat besar untuk turut serta dalam program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tar Santoprom saya asal dari Universitas Musamus dari jurusan Teknik Informatika PT tujuan kami dari Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya sehingga bagaimana caranya untuk kita beradaptasi untuk menghadapi tantangan di luar Papua sehingga apa yang kami dapat itu bisa menjadi bekal buat kita dalam kehidupan kita selama kuliah di sana semoga apa yang kita dapat dari sana supaya itu bisa menjadi bermanfaat buat kita semua oke baik selamat sore disini saya mahasiswa Universitas Musamus Merauke saya atas nama Melania Ulala Aki saya dari fakultas FKIP jurusan PGSD disini saya sebagai mahasiswa Papua yang mengikuti PM2 dan saya akan mengikuti kegiatan Universitas Belajar Mengajar di Universitas Sebas Maret perkenalkan nama saya Mariana Nenggolan saya berasal dari Universitas Musamus Merauke dengan fakultas pertanian dan juga jurusan teknik pertanian disini saya mengikuti kegiatan PM2 dengan universitas sejalan saya yaitu Universitas Pajajaran yang ada di Jatinanggor nah disini saya mengikuti PM2 ini dengan motivasi yang luar biasa karena kegiatan seperti ini itu merupakan kesempatan yang luar biasa yang boleh kami dapatkan kami boleh berbaur di luar Merauke bahkan kami boleh belajar di daerah tujuan kami untuk kami belajar banyak sekali bukan hanya tentang pelajaran tentang jurusan maupun lintas jurusan selamat sore perkenalkan nama saya Magrit Adriani Anggawen dari Universitas Musamus Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur disini kampus tujuannya saya yaitu Universitas Sriwijaya, Palembang harapan saya ke depan agar kami dari mahasiswa dari Papua bisa bekerjasama dan juga bisa beradaptasi dengan mahasiswa yang di luar karena itu merupakan salah satu tantangan buat kami mahasiswa dari Papua untuk menyesuaikan diri juga di luar sana harapan saya ke depan juga semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi kami mahasiswa di Papua acara pelepasan dibagi menjadi dua sesi di sesi pertama Panetia PMM II Universitas Musamus mengundang orang tua wali dari mahasiswa-mahasiswi yang lolos program PMM II tujuannya adalah agar orang tua wali tahu apa saja yang harus dipersiapkan dan paham alur kegiatan yang dilaksanakan sehingga nantinya diharapkan orang tua wali dapat mendukung penuh mahasiswa-mahasiswi tersebut saya melihat bahwa program ini sangat luar biasa untuk membantu anak-anak secara umum dan secara khusus untuk anak saya Lely dari Papua dari Merauke pasti ada banyak hal baru yang akan dia dapat di sana selain mengikuti perkulian di sini ilmu yang dia dapat di sini tetapi setelah ke sana melalui program ini pasti dia akan mendapat sesuatu yang baru lagi lalu juga bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di Nusantara ini bukan hanya di Merauke tetapi juga di Tanggerang nanti karena ini sesuatu yang baru dan ya sebagai orang tua memang kami rasa bahwa ini hal yang ya pasti ada rasa bagaimana ya dengan anak kami ke sana tetapi saya sangat percaya setelah tadi mendapatkan informasi dari pihak tim kampus dan rektor wah itu luar biasa sekali dan kami menjadi lebih percaya bahwa melepaskan anak-anak ke sana pasti ada manfaatnya yang sangat besar dan tentunya itu juga akan bermanfaat kemudian juga di Kabupaten Merauke sebagai warga Merauke apa yang kesan atau apa yang kau mau sampaikan untuk Universitas Musa Musa? terima kasih yang saya mau pesan untuk Universitas Merauke supaya ke depan hal seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi kemudian mungkin ada hal-hal baru lagi yang tentunya berpotensi positif untuk mahasiswa yang berada di Musa Musa dan pasti itu menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk Papua dan secara khusus di Merauke Kabupaten Apalagi ini kita sedang ada dalam waktu di mana Provinsi Papua Selatan sudah ada dan bagaimana kita akan hadir dan mencetak Musa Musa, mencetak anak-anak negeri yang akan siap untuk bertanggung jawab dan bisa membangun Merauke Musa Musa Mau licin Ibu, nama? Nama Saringci Anaknya Ibu? Devi Maria Clara Iwembo Dapat di mana? Dapat di Surabaya Nah apa yang Ibu lihat dari program ini? Kalau saya lihat dari program ini untuk menambah wawasan bagi anak saya terus kalau keluar sana kan dia bisa tambah-tambah ilmu mungkin dari luar untuk dia jadi memang di sini ya mereka sudah seperti yang tadi disampaikan rektor bahwa mereka sudah anak-anak mahasiswa sekarang ini sudah pernah bisa lah tapi kan lebih bagus lagi kalau memang di luar kan apa yang belum mereka dapat bisa mereka dapat di sana jadi menambah wawasan menambah ilmu bagi mereka Apa yang Ibu mau sampaikan untuk UNMUS? Ya kalau dari kami orang tua saya sangat berterima kasih kepada UNMUS bahwa sudah ada program seperti ini untuk membantu anak-anak kami supaya ke depannya mereka bisa sukses itu aja Terima kasih 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 Pada sesi kedua Panitia mengundang seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang lolos pada program PMM 2 untuk memberikan arahan langsung terkait teknis kegiatan selama masa pertukaran berlangsung Rektor Universitas Musamus Dr. Dr. Andus Beatus Tambaib MA sangat antusias mendukung penuh program ini Kegiatan tersebut dihadiri oleh rektor wakil rektor 1 dan 3 para dekan para wakil dekan ketua jurusan dan sekretaris jurusan selingkup Universitas Musamus Selamat dan sukses untuk 276 mahasiswa Universitas Musamus yang golos program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 yang tersebar pada 16 provinsi di seluruh Indonesia Semoga anak-anak semua dapat untuk program ini dengan baik mendapatkan ilmu yang berbeda dari kampus sehingga nantinya dapat bertukar ilmu dengan teman-teman di Universitas Musamus PMM 2 bertukar sementara bermakna selamat PMM 2 Universitas Musamus bertukar sementara dengan masalah dan sebab yang tersebut selamat menikmati Dalam Bisham Terima kasih.